Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagian pertama, Navia Anggi Zazila, yang kedua, Ninis Dwi Pratiwi, yang ketiga, Nur Azizah Rik Zayanti, yang keempat, Kusnul Khotimah, yang kelima, Vira Ardina Maharani, serta yang keenam, Eka Putri Ada material ini akan dibagi menjadi tiga bagian Bagian pertama, definisi statistika parametrik Bagian kedua, uji T2 sampel atau grup berpasangan Serta bagian ketiga, uji ANOVA Definisi statistika parametrik Statistika parametrik adalah cara yang digunakan untuk uji statistik dengan menetapkan adanya syarat-syarat atau asumsi tertentu Yaitu berkaitan dengan variable acak atau populasi Menurut Purnomo dan Syamsul 2017 Pada dasarnya, statistika parametrik berhubungan dengan pengambilan keputusan dari masalah tertentu Yang membahas parameter-parameter populasi Contohnya, rata-rata dan proporsi Ciri dari statistika parametrik adalah memakai data dari rasio atau interval Dan populasi atau distribusi data atalan normal atau bisa mendekati normal Menurut Purnomo dan Syamsul 2017 Kelebihan dan kekurangan parametrik sendiri antara lain Untuk kelebihannya, yang pertama Syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel Basisnya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat Yang kedua, pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat Yang ketiga, observasi bebas satu sama lain Dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang mungkin Untuk kekurangannya sendiri, ada tiga Yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama Yang kedua, variable-variable yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval Yang ketiga, dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama Dan harus merupakan kombinasi linier dari efek-efek yang ditimbulkan Penyajian rata, nanti ada dua Yakni uji T2 sampel atau grup perpasangan Yang kedua, uji ANUVA Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang uji T2 sampel atau grup perpasangan Jadi, apa itu uji T2 sampel? Uji T2 sampel atau Bayer T-Test adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau perpasangan Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian mendapat dua buah perlakuan yang berbeda Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel Yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua menurut Montolalo dan Langi 2018 Contoh untuk uji Bayer T-Test sendiri adalah perbedaan tingkat pengetahuan tentang cara penggunaan salep mata sebelum dan sesudah pemberian leaflet pada masyarakat Atau contoh yang lebih sederhana itu adalah nilai pre-test dan post-test Jadi, datanya ada dua tetapi saling berhubungan Berikut adalah tabel 1 yang merupakan contoh pasangan data yang diperoleh dari analisis kandungan paracetamol Presentase berat berberat dalam 10 tablet paracetamol sebelum dan setelah penyinaran dengan sinar UV Jadi, disini ada 10 sampel paracetamol Terus, didapatkan data sebelum penyinaran dan setelah penyinaran Jadi, ada dua data dan saling berhubungan Ini merupakan contoh dari Bayer T-Test atau uji T2 sampel perpasangan Syarat uji T2 sampel perpasangan Menurut Yuantari dan Handayani 2016 Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan uji T2 sampel Antara lain, A Satu sampel atau setiap elemen memiliki dua nilai pengamatan Yang ini sebelum dan sesudah Yang B, skala data interval atau rasio Yang C, distribusi data normal Selanjutnya, langkah pengujian uji T2 sampel perpasangan Yang pertama, tetapkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif Yang kedua, tetapkan titik kritis yang terdapat pada tabel T Yang ketiga, tetapkan daerah kritis dengan DF sama dengan N-1 DF di sini adalah degree of freedom atau derajat kebebasan Yang keempat, tentukan T hitung dengan menggunakan rumus Yang kelima, lakukan uji signifikansi dengan membandingkan T hitung dengan T tabel Penulisan hipotesis uji T2 sampel perpasangan Hipotesis dari kasus ini dapat ditulis dengan H0 sama dengan mu1 min mu2 sama dengan 0 H1 atau hipotesis alternatif sama dengan mu1 min mu2 bukan sama dengan 0 Yang artinya, hipotesis alternatif berarti bahwa selisih sebenarnya dari kedua rata-rata tidak sama dengan 0 Cara mencari T tabel Didasarkan pada telajari kebebasan yang berdasarnya N-1 Dan didasarkan dengan ditetapkan taraf kesalahan atau alfa Interpretasi T2 sampel perpasangan Menurut Montolalu dan Langi 2018 Hal yang harus dilakukan untuk menginterpretasikan T2 sampel antara lain Nilai signifikansi alfa Df atau dg of freedom sama dengan n min k Dimana n merupakan total pengamatan dan k merupakan banyaknya parameter yang ditaksir Khusus untuk payet sampel di tes, df sama dengan n min 1 Istilah angka derajat kebebasan atau dg of freedom Diartikan sebagai jumlah total pengamatan dalam sampel atau n Dikurangi banyaknya kendali atau linear Bebas atau pembatasan atau restriksi yang diletakkan atas pengamatan tadi Dengan perkataan lain, angka derajat kebebasan adalah banyaknya pengamatan bebas dari total pengamatan n Sehingga rumus umum untuk menentukan derajat kebebasan adalah total pengamatan Atau n dikurangi banyaknya parameter yang ditaksir Atau df sama dengan n kurangi banyaknya parameter yang ditaksir atau k Menurut Gujarati 1978 Yang B, bandingkan nilai T hitung dengan T tabel Sama dengan alpha banding n min 1 Yang C, apabila T hitung lebih besar dari T tabel Maka berbeda secara signifikan Yang artinya hipotesis 0 ditolak Yang kedua, T hitung ukuran dari T tabel Artinya tidak berbeda secara signifikan Yang artinya hipotesis 0 diterima Rumus uji T2 sampel berpasangan Bisa dilihat untuk rumus uji T2 sampel berpasangan Di kotak warna kuning Di mana D merupakan selisih X1 dan X2 Atau X1 min X2 N merupakan jumlah sampel X bar D merupakan rata-rata SD merupakan standar deviasi dari D Contoh kasus D2 sampel berpasangan Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh vitamin B12 terhadap penyakit anemia Sebanyak 10 penderita diberi suntikan vitamin B12 Dan diukur kadar HP atau hemoglobin sebelum dan sesudah pengobatan Hasil pengukuran terjatum pada tabel berikut Berikut merupakan tabel peterbandingan sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12 pada penderita anemia Pertanyaannya apakah ada perbedaan kadar HP antara sebelum dan sesudah pemberian sutikan B12 dengan alpha 5% Jadi disini ada 10 data dengan data sebelum dan sesudah pemberian B12 Disini terlihat bahwa data tersebut cukup signifikan perbedaannya antara sebelum dan sesudah pemberian B12 Tetapi masih berhubungan Penyelesaiannya Hipotesis E0 sama dengan mu1 dikurangi mu2 sama dengan E0 Yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata katara HP yang nyata antara data sebelum dengan data sesudah pemberian suntikan B12 Yang kedua Hipotesis alternatif sama dengan mu1 min mu2 yang bukan sama dengan E0 Yang artinya terdapat perbedaan rata-rata kadar HP yang nyata antara data sebelum dengan data sesudah pemberian suntikan B12 Ukuran statistik dari perbedaan kadar HP antara sebelum dan sesudah pemberian suntikan B12 Jadi kita masukkan dulu data yang tadi disajikan mulai dari nomor, nama penderita, data sebelum atau BSI, dan data sesudah atau YI Dimana data sebelum adalah data sebelum pemberian suntikan B12 Dan data sesudah merupakan data setelah pemberian suntikan B12 Untuk disebelahnya ada tabel deviasi atau DI Yang mana deviasi didapatkan dari data sebelum atau SI dikurangi data sesudah atau YI Saya ambil contoh satu Pasien Acep dengan data sebelum atau SI 12,2 Dikurangi data sesudah atau YI 13,0 Ditemukan hasilnya 0,8 Terus seperti itu sampai data ke 10 atas nama Fikri Dengan data sebelum 10,8 Dan data sesudah 13,2 Didapatkan hasil 2,4 Terus deviasinya di jumlah dan ditemukan hasil 18,6 Pada tabel selanjutnya Ada DI dikurangi di bar kuadrat Dimana DI atau deviasi dan di bar merupakan main atau rata-rata dari data Tadi main atau rata-ratanya sudah saya hitung hasilnya 1,86 Kemudian saya ambil contoh satu ya Dari penderita bernama Acep Deviasinya 0,8 Dikurangi di barnya 1,86 Dikurangi hasilnya ketemu 1,06 Dikuadratkan hasilnya 1,1 Terus seperti itu sampai data ke 10 atas nama Fikri Deviasinya 2,4 Dikurangi mainnya 1,86 Hasilnya ketemu 0,5 Dikuadratkan hasilnya 0,3 Setelah itu dijumlah dan ditemukan hasil 3,2 Selanjutnya Untuk penghitungan rata-rata atau main tadi Sudah saya jelaskan ketemu hasilnya 1,86 Dengan rumus sigma n pi sama dengan i di per n Yang artinya 18,6 dibagi 10 18,6 tadi dapat dari mana? Deviasi dari seluruh data dibagi 10 10 dapat dari mana? 10 merupakan data jumlah keseluruhan Hasilnya ketemu 1,86 Standar deviasi merupakan akar 3,2 dibagi 9 3,2 tadi dapat dari mana? Di dikurangi di bar kuadrat Di total hasilnya 3,2 Dibagi 9 9 dapat dari mana? 10 dikurangi 1 Hasilnya 0,6 Yang kemudian dihitung t hitung dan t tabel T itu merupakan debar akar n per SD Debarnya tadi berapa? 1,86 Akar n N merupakan jumlah seluruh data Yakni 10 Akar 10 dibagi 0,6 atau standar deviasi Hasilnya 9,8 T tabel sama dengan t Dalam kurung alfa dikali dk sama dengan n-1 Sama dengan t Tadi kan alfanya di awal Soal dijelaskan alfanya 5% Dijadikan bilangan desimal Yakni 0,05 Kemudian untuk dknya yakni n-1 N itu banyaknya data Ada 10 Dikurangi 1 Ketemukan hasilnya 9 Dan untuk t tabelnya ditemukan 2,26 Berikut merupakan tabel t tes tutel Atau payet di tes Jadi tadi kan ditemukan untuk taraf kesalahannya Atau nilai alfanya 5% Atau 0,05 Kita tarik garis ke bawah dari 0,05 Kemudian jumlah dknya yakni 9 Kita cari angka 9 Terus kita tarik ke 0,05 Hasilnya 2,26 Untuk hasil keputusan uji statistika sendiri Yakni hasil uji statistika menghasilkan t hitung lebih besar daripada t tabel Maka H0 atau hipotesis 0 ditolak Dimana tadi t hitungnya ditemukan hasilnya 9,8 Dan t tabelnya ditemukan hasilnya 2,26 Untuk kesimpulannya sendiri Terdapat perbedaan rata-rata kadar HP yang nyata Antara data sebelum dengan data sesudah pemberian sutikan B12 Sekian penjelasan dari video kami Untuk penjelasan uji ANOVA Akan dijelaskan di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh